Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Ini pantauan terakhir dari Kota Jambi Seorang bayi yang berusia 3 tahun pengidap hidrosefalus di Kelurahan Wijayapura Jamatan Jambi Selatan, Kota Jambi sempat menjalani operasi Namun bayi malang ini tidak kunjung sembuh dan membaik nih Bang Jack pribadi mendoakan supaya adik ini cepat sembuh ya lho Kita doakanlah sama-sama Ini dia pantauan Bang Jack Darli Alvira Tifa atau biasa dipanggil Darli Bayi yang usianya 3 tahun ini harus menahan rasa sakit Akibat hidrosefalus atau penumpukan cairan rongka otak yang diidapnya Bersama kedua orang tuanya Darli menumpang di rumah nenek dan kakeknya DRT 21 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Gejala ini mulai terlihat saat ia masih dalam kandungan ibunya yang berusia 8 bulan Darli sesungguhnya sudah menjalani operasi sebanyak 3 kali untuk membuang penumpukan cairan yang ada di dalam tubuhnya Namun sampai saat ini kondisi Darli tak kunjung membaik Friandeni selaku ayah dari Darli mengungkapkan operasi pertama yang diterima anaknya saat masih berusia 1 minggu sejak lahir Sedangkan operasi kedua dilakukan saat Darli berusia 25 hari sejak lahir Dan operasi ketiga dilakukan saat Darli berusia 2 tahun 10 bulan Meskipun operasi kedua dan ketiga ditanggung oleh BPJS Namun Friandeni selaku ayah dari Darli masih merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan obat dan nutrisi untuk anaknya Friandeni yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan tak lebih dari 80 ribu sehari mengungkapkan Bahwa upah kerjanya sehari tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya Ditambah lagi dengan kebutuhan ekstra bagi anaknya yang menderita penyakit hidrosefalus Friandeni sangat berharap uluran tangan dari pemerintah dan para dermawan Untuk memberikan bantuan berupa biaya pengobatan maupun biaya lainnya Ia juga berharap dapat melihat kondisi anaknya kembali normal seperti anak-anak pada umumnya Fazil, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!